Rilis Polres Pemekasan soal awal mula sumur bor menyemburkan api disangkal oleh pemilik lahan. Berikut berita selengkapnya. Polres Pemekasan melalui kasih Humas AKP Sri Sugiarto merilis secara tertulis terkait kejadian sumur bor menyemburkan api di Dusun Kadur Barat, Desa dan Kecamatan Kadur Pemekasan pada hari Kamis 11 Januari 2024. Dalam rilis yang diterima KTV mengabarkan, warga setempat, Tohir, mengaku melihat pemilik lahan Cunaidi mengecek kondisi pengeborannya saat berbau gas pada pagi hari. Kemudian pemilik lahan menghidupkan korek api yang diarahkan ke lubang galian sumur bor tersebut. Tiba-tiba, saat korek api dinyalakan, langsung keluar percikan api yang membesar dan menyembar ke tangannya. Dengan kejadian itu, sebagian tubuh Cunaidi terbakar hingga dilarikan ke rumah sakit Larasati Pemekasan. Namun Cunaidi menyangkal, dia bercerita tidak ada indikasi gas di area pengeborannya. Bahkan orang merokok di TKP tidak terdapat percikan api. Hal itu berjalan sekitar dua pekan. Terkait semburan ya, cuma awalnya kan tidak ada indikasi gas, kan sudah biasa kan, orang merokok di sana tidak ada, tidak ada api gitu. Orang lebih sekarang kan sudah dua minggu. Dan saya setiap pagi aktif kontrol, pasti ke sana, ke lokasi, itu kemana lahan cahaya kan. Tidak ada, tidak ada kejalanan yang aneh, tidak ada bau, tidak ada. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tidak ada, entah karena saya tidak sadar ya tadi ya, kalau bagaimana. Jadi kagetnya, entah saya itu karena merokok, tapi saya tidak merasa, tidak bisa merokok. Cuman, ya ada juga kan, kalau tidak dapat percikan api, tidak mungkin ada sama apa gitu. Tapi saya juga merasa, juga merasa merokok gitu. Tidak bisa merokok, meron-meron sambar api seperti ini. Siti Romlah, Syahid Mencitaidi, KTV Pemekasan, melaporkan. Siti Romlah, Syahid Mencitaidi, KTV Pemekasan, melaporkan. Siti Romlah, Syahid Mencitaidi, KTV Pemekasan, melaporkan. Siti Romlah, Syahid Mencitaidi, KTV Pemekasan.